Puan ambil api ASEAN Games Banyak persyaratan bocola tak lengkap Menambung 40 tahun agar bisa naik haji Halo saudara kompas, Pekawangan pagi ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekawangan maupun sekitarnya Dan selain tiga serota tadi berita tentang kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah Dan informasi lain dari berbagai daerah akan kami sajikan dalam Kompas Pekawangan kali ini Saya Madisa Putri, inilah Kompas Pekawangan selengkapnya di Kompas TV The Pedal Terpercaya Intro Kita mulai informasi pagi ini dengan berita persiapan Pembukaan ASEAN Games yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Mengawali proses pelaksanaan ASEAN Games dengan mengambil api abadi di Mrapen, Gerobogan Selanjutnya api ini dibawa ke Pramanan, Pelalu Semarang Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengawali proses pengambilan api ASEAN Games Di lokasi objek wisata api abadi Mrapen di Desa Manggermas, Kecamatan Godong, Gerobogan Mesir pengambilan api ke dalam tinderbox atau tunggu khusus yang digunakan untuk mengarah api Bersejarah api abadi Mrapen langsung diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Yang kemudian diserahkan kepada Touch Ambassador Yustai Jotarik Yang pernah mendapat empat emas ASEAN Games pada cabak tenis di ASEAN Games Di Bangkok, Thailand tahun 1978 dan di New Delhi, India 1982 Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa dari Garniko tahun 1962 saja Apinya itu memang sudah diambil dari sini Dan kemudian ini ASEAN Games kedua yang dituan rumahi oleh Indonesia setelah tahun 1962 Jadi kita ulang lagi sejarahnya Tadi saya juga sudah sampaikan semoga sukses tahun 1962 itu kembali bisa terulang Bahkan lebih baik di isi ke-18 bulanan, setanggal 18 bulan ini Jadi itu salah satunya Tinderbox api ASEAN Games kemudian dibawa oleh Yute Jotarik Di arah kecari perampanan untuk dilakukan prosesi penyatuan api abadi dari India dengan api abadi dari Indonesia Dan setelah dibawa dari merapein Gropokan Api yang akan digunakan untuk menyalakan obor ASEAN Games sudah sampai di Semarang Namun diserahkan kepada dua mantan atlet tenis legendaris Yayu Basugi dan Yuste Jotarik oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Priyadi Dua mantan atlet tenis lapangan Yayu Basugi dan Yuste Jotarik tiba di kantor Balai Kota Semarang Dengan membawa tinderbox api yang diambil dari api abadi merapein kebupaten Gropokan Api yang dibawa menggunakan mobil bak terbuka mendapat pengawalan dari petugas TNI Polri Saat memasuki Jalan Pemuda Semarang, rombongan pemawa api ASEAN Games Menapas sambutan meriah dari ribuan pelajar yang sudah mendunggu di sepanjang Jalan Pemuda Semarang Tinderbox berisi api abadi yang dibawa mantan petenis kebangkaan Indonesia tersebut Kemudian diserahkan ke Wali Kota Semarang Selanjutnya, tinderbox berisi api untuk ASEAN Games tersebut Diserahkan kembali ke Yuste Jotarik untuk disatukan dengan api dari India Yang sudah berada di Candi Perambanan Yogyakarta Sebagai membawa api untuk penyalaan obor ASEAN Games Siayu Basuki mengaku sangat antusias untuk kembali berlaga mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga Ini ASEAN Games yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia Jadi saya pikir mudah-mudahan ini mari kita pergunakan kesempatan ini Buat atlet-atlet, buat adik-adik Mudah-mudahan mereka betul-betul ibaratnya memperjuangkan yang terbaik Hidup mati di lapangan kalau bisa ditekatin Karena ini betul-betul buat nama baik, nama bangsa kita yang tercinta ini Tinderbox yang berisi api abadi dari Perambatan Kabupaten Gerobokan Langsung dibawa ke Candi Perambanan untuk disatukan dengan api yang diambil dari negara India Dari Widodo, Kompas TV, Sumarang Saudara, harga telur ayam sampai kini masih terhitung tinggi walaupun sudah mulai turun Akibat masih tingginya harga telur ini tak hanya pembeli yang mengeluh tapi juga penjual Karena omset penjualan kian menurun Pantauan di sejublah pedagang telur di pasar pagi kota Tegal Harga telur ayam mulai merangkak turun Dari 27.000 rupiah menjadi 25.000 rupiah per kilogram Meski sudah turun, namun harga telur relatif masih mahal Karena masih di atas harga normal sebesar 18.000 rupiah Menurut salah seorang pedagang telur, harga telur mulai merangkak naik paca lebaran Dari 18.000 rupiah sampai harga termahal 27.000 rupiah per kilogram Naiknya harga telur dibicu berkurangnya pasokan telur Akibat tingginya permintaan di masyarakat Karena panjang warga mengelah rejatan pasca lebaran Mahalnya harga telur mengakibatkan omset para pedagang telur Receran menurun sekitar 30% Hal ini dikarenakan banyak pembeli terutama ibu rumah tangga yang mengurangi pembelian Sebagian besar konsumen mengurangi pembelian hingga separuh dari biasanya Dari 27 ke 25 Tapi itu tergolong masih mahal Tergolong masih mahal Normalnya di 18, 19 itu normal Itu mulai kenaikan itu berapa hari yang rupiah? Dari mulai sudah lebaran sampai hari ini Jadi semakin merangkak gitu? Iya, dari sejabat lebaran merangkak kurus sekarang sudah mulai angkak kurus Kenaikannya, tahap banyak berapa rupiah? Rp2.000, Rp1.500, paling kecil Rp500 kenaikannya Paling besar Rp2.000 Tak hanya berdagang, konsumen juga mengeluhkan mahalnya harga telur ayam Terutama konsumen yang membeli telur untuk warung makan Salah satunya Isma yang berhari-hari berjualan warung makan Terpaksa menaikkan harga Sejak harga telur mahal mengurangi persediaan memasak telur Karena khawatir tidak laku Ya sekarang belinya 1 kilonya Rp27 Jual Rp4.000 udah mati nggak mau Paling dua setengah Ya, jadi kan nggak bisa jualnya lah istilahnya Itu untuk jualan warungan Warungan kan buat bumbunya kuat yang bantuin ya Terus kita ngerelinya harus bener-bener Tapi kan bisa dinaikkan harganya Nah itu saya jual Rp4.000 nggak laku mas Akhirnya gimana? Ini paling mentok-mentoknya itu Rp3.000 Kadang orang yang beli kadang Rp10.000 Minta Rp4.000 Nggak enaknya kebanyakan kan orang belakang Menurut para pedagang Diperkirakan harga telur akan terus turun Karena musim orang hajatan sudah mulai berkurang Namun para pedagang belum berani menyetok telur dalam jumlah besar Karena khawatir tidak laku Mengingat harga saat ini masih jauh di atas harga normal Yulia Hardianto, Kompas TV, Tegal Dan saudara, gini kami hadirkan jala solat selengkapnya Untuk Anda yang berada di bekalongan dan sekitarnya Saudara, masih banyak partai politik Kelengkapi persyaratan cala Dan nantikan informasi selengkapnya Saya Pariwara, berikut ini Terima kasih